Kalau ini pandangan pribadi secara pengacara ya, artinya siapa namanya itu Bila ya, yang lagi heboh ya, saya melihat ini lagi heboh, saya rasa tidak mendasar sekali. Sudah ditunjuk sebagai bahasa ukur, nanti akan saatnya yang tepat teman-teman akan tahu sendiri. Itu artinya sudah ada progres ke arah sana? Saya tidak bisa ngomong, nanti ada waktu yang tepat, teman-teman baru bisa menafsirkan sendiri lah. Mbak Mara, berapa lama sudah pertemuannya? Ya, paling setengah-setengah jam langsung bernikah. Itu membahas siapa saja sih, Pak? Membahas tentang baru dia, saya mengucapkan selamat pernikahannya, kebetulan kita teman-teman bisa datang. Hanya sekitar itu, ya selamat atas ya sudah kehamilannya, sudah seperti itu. Tidak ada konsultasi hukum, Pak? Tidak, belum tahu, saya bukan bilang tidak ya. Tadi sudah mengatakan pesan ya, Pak? Oh, saya tidak tahu kalau itu. Tadi bilangnya, katanya tinggal nunggu saatnya, itu... Yang mana tinggal nunggu saatnya, itu... Yang mana tinggal nunggu saatnya, yang mana? Yang barusan tadi, ada, ada. Ya nunggu saatnya teman-teman nanti melihat bagaimana perkembangan, saya kan tidak bisa bilang, tidak apa-apa. Ini masih mau bikin dua, artinya membutuhkan bukti kita bagaimana, kalau menginjak ya? Apa itu bukti, Pak? Mungkin terkenal nanti, Pak? Ya, saya, pada intinya, ya kita berdoa lah, supaya semua terhindar dari COVID. Mungkin sempat curhat nggak sih? Kan sekarang dia banyak banget di... Pasti kalau curhat, namanya ke temannya pasti curhat. Kalau mungkin nggak namanya kita ceritakan, ke teman-teman itu aja. Tapi sebagai ngawiyok, kita ngawiyok ke pengacara, mungkin ada arah yang berpikir, gitu. Sebagai pengacara, mungkin bisa diarah ke sana-sana, gitu. Pasti maksirkan, mungkin gitu. Pasti nasihat. Kalau teman-teman tafsirannya seperti itu, ya salah-salah saja, Sob. Karena saya memang seorang pengacara, basic saya pengacara, yang mungkin dengan pertemuan itu teman-teman, mau ditafsir ya silahkan saja. Berarti ini memang sengaja belum di-publish dulu dari pihak gila sebenarnya atau gimana sih? Oh, nggak ada. Kita nggak ada niat. Publish, kita kan pertemuan biasa, namanya orang yang nongkrong. Teman-teman kan punya Instagram juga, kan? Pasti kalau nongkrong sama teman, sahabat, nge-post nggak? Bisa kan di Instastory, kan? Tapi nantinya arah ke sana nggak sih, Bang? Saya nggak bisa jawab. Bang, yang soal yang dia mau dilaporin itu, Bang, yang kata yang membohongi publik itu dia sempat ngomong ke arah-arah sini. Cerita nggak sih, Bang? Yang dia pernikahannya yang dua kali itu lho, terus kan ada yang mau melakorkan. Dia sempat nyinggung-nyinggung soalnya. Kan namanya teman-teman curhat, bukan bisa kita ngomong. Namanya curhat, kan? Curhat teman-teman kalau di-expose, kemarah nggak? Ya nggak tahu gitu. Kan nggak ngomongin dulu gitu. Teman-teman media juga kalau curhat sesama teman, perlu nggak dipublish-publishkan? Tapi sebagai kuasa hukum, mungkin melihat kasus ini gimana? Kasus mana ya? Bisa, misalnya bisa dilaporkan. Dengan pribadi secara pengacara ya, artinya, siapa namanya itu? Bila ya? Yang lagi heboh ya, saya melihat ini lagi heboh. Saya rasa tidak mendasar sekali aduanya. Ya, kenapa ya sebagai, apa, sebagai pandangan saya seorang pengacaraan, bahwa dia tidak punya unsur yang memungki untuk membuat laporan. Ya mungkin saja cari sensasi ya, atau bagaimanapun, saya tidak tahu. Tapi jangan dipotong-potong ini ya nanti. Jadi hanya untuk pansos nih, bang? Siapa? Ya mungkin saja. Saya kan hanya mungkin kan. Ini namanya menduga. Teman-teman kan netizen juga nih. Dua kan? Plus media plus netizen kan. Dapat negeri teman-teman ini. Berarti nggak ada dasar hukumnya ya bang? Kalau kayak gitu nggak bisa diakuin. Menurut pandangan sebagai lawyer, menurut saya itu dagelan lucu-lucuan. Ya mungkin ya supaya Rizky Bilar lagi terkenal mungkin, ingin terkenal juga kan. Begitu. Tapi kalau secara hukum, saya juga kan sering mem, apa, sebagai klien pendamping tentang undang-undang ITE. Kemarin kan juga saya buat laporan terkait yang hal berbeda yang kemarin Ibu Ketua Umum Megawati kami kan. Saya juga pendampingnya. Ya saya sudah telah as ini sebagai pengacara profesi saya. Tidak mempunyai unsur sama sekali. Siapa yang dirugikan? Undang-undang ITE ini kan harus apalagi ada keputusan kekoring, kejaksaan. Bahwa orang yang dirugikan dengan sendiri langsung objeknya kita. Misalnya saya nih yang dirugikan. Harus itu yang melakukannya. Gitu. Itu dah gelap. Ada yang mau disampaikan gak mas? Mungkin orang-orang yang pada mau nyerang Bilar ini yang pada mau pansos katanya. Kan gak hanya satu orang ternyata akhirnya banyak yang ikut-ikutan juga. Sebagai teman kuasa hukum. Kita no comment lah. Kita no comment dulu bang. Ya. Terima kasih. selamat menikmati